coba kopling lepas dikit-dikit aja coba sambil di gas, anggap aja metik gas, muter, jadinya oh gitu ya senyum dong oke nih, anjay, tos dulu hey, what's up guys, welcome back with me, Bobby Snurado disini masih bersama Ibu WKKI disana nah sekarang gue mau ngajarin Ibu WKKI kopling, motor kopling, karena dia bener-bener real gak bisa motor kopling bisa aku mah, metik aja gak bisa, soalnya windy juga waktu itu bener-bener gak bisa gitu loh guys bener-bener jadi bisa, cuman bedanya ini pake motor hitam gue, Ibu pake motor R25 gue, ini lebih berat dan lebih susah, dengan badannya yang segede-gede gue gak tau, mungkin gue juga gak akan terlalu banyak boncing-boncingin dia juga jadi dia bener-bener sendiri, gue kasih teori dan belajar, dan untuk kalian juga yang pengen belajar, bisa lihat ini gitu, wah itu mau cowok, mau cewek bisa lihat tutorial gue ini kalau yang gak bisa, oke, cuman Ibu motor metiknya udah bisa kan? udah lancar, motor metik udah lancar bebek? belum, belum pernah belum pernah bebek belum pernah metiknya motor apa? scoopy scoopy, oke metiknya scoopy sekarang, kalau motor-motoran suka pake sarung tangan gak? sering, suka kok ya, biar gak hitam? sekarang pake sarung tangan, tapi kayaknya logor deh logor deh cobain dulu logor deh iya, longgar kata siap tapi pake aja ya? iya biar gak hitam sia-sia dong aku biar gak hitam, oke pake helm apa? gak usah lah oke, kita slow speed aja harusnya ini pake helm sih tapi slow speed aja slow-slow gitu guys wow, ini kayak gangster ya pake jaket udah pake jaket biar gak hitam oke, coba gue pengen tau nyimbanginnya aja dulu naik dulu kan berat atau bobi? berat banget ya? cobain dulu ini juga jalannya menceng sih guys gini deh, mau belajar motor apa belajar truk ini? do it! coba, coba seimbangin dulu oke, yaudah gini gak usah dulu disimbangin deh gue nah, teorinya gini Beo teorinya itu kalau Matic kan cuma rem sama ini ya ini juga kayak Matic sih motor gue, soalnya ini ada rem ini juga rem belakang sebenernya kalau ini apa? ini jangan dipake anggap gak ada aja ya, yang merah jangan dipake jadi yang dipake itu yang atas pake dua atau tiga jari boleh jadi remnya itu kalau mau nge-rem kalau bingung jangan digaskan ya di-rem aja rem depan aja motornya pasti tiba-tiba mati soalnya harus pake coupling dan ada rem kaki rem kaki gak usah dipake lah nanti aja coba dikatasin kakinya gak, di-step dong nah disitu dua-duanya naik aja coba gak akan jatuh kok di-step nah nah gitu ini itu gue apa ya belajar ngoper gigi dulu ngoper giginya itu ini kan ada gigi ya iya jadi nanti sebelum ngoper gigi itu di-coupling ini di-coupling jadi kalau tiap motor di-coupling itu nge-gerung kalau mau maju si coupling dilepas sambil digas nge-ng gitu kupling lepas sambil digas ininya dikit-dikit apa gimana iya dikit-dikit aja dirasa-rasain dan ini yang gue agak ngeri tuh dia gak akan bisa ngimbangin motornya gitu motornya kan gede dan berat badannya kecil ini juga dia gak tau dapet jatuh gak sih? jatuh gak? pokoknya kalau misalkan jatuh berat ya motor biarin aja soalnya ada pelindungnya yang penting IBO-nya selamat lebih penting IBO-nya oh oke sekarang berdiri dulu nah standarnya dihilangin dulu bentar nah coba-coba seimbangin biar gak berat nah coba digeser kiri-kanan kuat gak? bukan senang gak? gak kuat lah kok kuat sok seenggaknya pernah nyobain lah ini bener-bener real dan ini harus bisa sih dan gue nge-shoot juga mungkin awalnya doang karena gak akan bisa keshoot semua ini on ntar dulu ini netral n n udah netral starter dipencet doang bukan di-catch di-starter lah oke kurang kenceng nah ini mode kenapotnya yang yang gak berisik aja lah ya soalnya ini yang mode standar gitu biar gak berisik ke IBO-nya tau kan? kan kenapot gue sakti tuh bisa dirobah-robah udah biasa aja bukannya senyum dong slow takut dong coba gas ini gimana? gak usah gak usah gas ini netral kan kalau kalau Matic langsung maju ya ini mah ada netral ada gigi 1,2,3 dan lain sebagainya gigi satunya diinjek ke bawah sambil kopling coba dikopling usah ini berat coba dulu lah dikopling dulu diinjek ke depan truk ini di step di step di tahan sama aku di step nah diinjek truk nah diam kakinya di bawah aja sedih sih gak apa-apa nah biar maju si kopling lepas dikit-dikit sambil digas eh gak usah terlalu ngegas lah coba kopling lepas dikit-dikit aja pas di maju si sok dikit-dikit nah nah gitu seimbangin aja yang penting siap rem depan aja kakinya kalau udah seimbang naik aja nah nah kakinya naik aja naik gigi 1 aja deh gak usah dulu ngoper coba sambil digas anggap aja metik gas muter anggap aja metik anjir nah gitu aja launan gak usah ngoper gigi dulu lah bisi mau nyobain ngegas gas aja gak apa-apa kok dianggap metik bukan enggak coba wajahnya gila panik banget coba nah gas anjir keren loh anjir keren loh ya bodinya bagus bodinya bagus sih kalau mau berhenti dikopling lagi kakinya kebawah aja buat tahan motor di rem depan kalau bisa nah oh sama aja sebenernya dan motornya gak mati itu bagus dia soalnya udah ada basic metik nah harusnya sih belajar ngoper ya kalau ngoper yang gigi itu kan yang barusan di jeng ke bawah ya nah sisanya tuh di keatasin dicongkel tapi harus ambil maju gimana IBU tuh harusnya sekarang gigi satu aja deh gak apa-apa belajar ngegas dulu gak usah main main kopling jadi nget gak gas gas nget kalau mau nge-rem pakai rem depan aja dulu kalau pakai rem kaki kayaknya belum bagus gitu sekarang emang ngegas aja dia anggap metik dulu gas gasnya agak-agak agak-agak kencengan kayak bawa metik aja ini lepasin iya kayak kayak balusan digas biar gak mati gas 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 po naik kakinya naik oke ayo gas muter kesini wajahnya panik banget dia belum bisa ngoper gigi satu aja gas coba gas belajar yang urani gas jangan dikocok digas dong dikocok tanpa di rem siun oke ini kalau gue kalau gue boncengin sih agak susah juga sebenarnya tapi gak apa-apa deh coba coba disini nah gue boncengin setengah deh emm gimana ya kakinya ke atasnya kemana kesini enggak gak dibiasa nah disitu jadi maksud gue tuh gini nah gini aja tuh tuh gitu doang maksudnya enggak gede emang gede motornya iya kan maksud gue dianggap metik tuh gini terus gini aja nah jadi dianggap gisar nah sekarang kalau dioper ke gigi dua si apa namanya si kakinya congkel ke atas belum 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 itu gigi satu dikopling congkel nah tuh dua tuh kan gas lagi coba congel lagi ke atas truk nah tuh empat bukan ini kebanyakan gear kelihatan enggak gear empat mana geirnya itu tuh di layar empat coba ke atas lagi truk 05 kan ya nah makin gede nilai gear berarti kan makin buat ngebut gitu kalau mau turun gigi diinjek kalau sekarang ngek nah empat kan ya injek lagi tiga lagi nah udah di dua aja gitu doang sebenarnya untuk basicnya dan ini cuman kalau kalau udah maju itu gak perlu kopling kayak motor bebek aja dan ngerem pakai rem tangan kanan bisa kan nyot-nyot kan sebenarnya gitu aja nih ngeel misalkan agak kenceng kopling over ke atas lagi truk nah tiga udah ngeel misalkan ini udah kenceng dioperating ke atas truk nah net misalkan mau ngelauenin kopling lagi diinjek truk oke mantap net diinjek lagi nah dua sekarang kita berhenti belum belum sekarang kita berhenti disini coba set diinjek lagi nah ini satu gak usah netral kalau netral itu berada diantara satu dan dua itu kalau netral itu setengah dan kalau udah gini dilepasin sekaligus jadinya oh gitu ya tuh kalau mau wheelie kan harus jet gitu ini tuh kalau udah gini langsung starter sambil dikupling bisa coba di starter sambil dikupling ini motornya panas tapi ini gear gimana? gear satu aja udah coba dikupling sambil di starter set ini lepasin? enggak di pencet enggak enggak nyala berarti harus netral dulu bentar netralnya agak susah sini sama aku enggak dilepasin aja pinggir dulu susahnya itu paling di netralin soalnya motor gue ke depanin dulu ke lakinya enggak akan jatuh kok enggak gitu nah N kan oh N N itu netral jadi sekarang di starter dulu lagi gas jangan nah sekarang ke gigi satu ke bawah nah itu gigi satu kan ya coba misalkan dimulainya dari dua dimulai dari dua enggak apa-apa sih kalau dua tuh ke bawah di congkel truk bisa enggak bisa enggak truk anjir kadang susah sih harus sambil maju sok maju aja lagi lah buat ngebiasain seenggaknya nyobain dulu gitu sok tinggal gas kopling lepas iya nice nice dia langsung bisa loh motornya enggak mati dulu naikin kakinya naikin kakinya naikin soalnya kecepatannya terlalu rendah harusnya sambil main kupling juga biar enggak nyut-nyutan makanya kenapa gue bilang tadi gas jadi gas dulu aja kayak motormatic mau dikemanain mau dikeduain mau dikeneutral susah yuk gas dulu aja gue pengen ngeliat ibm ngegas aja dulu net dengak aja enggak enggak nyut-nyutan nyut-nyutan enggak sok kita bentar lagi aja ntar sisanya di luar kamera sok lanjut gas gas polken set mati harusnya terlalu dulu kalau kayak gitu iya lupa di lepasin semua iya terlalu di lepasin terus ini di nepralin ke bawah ke atas di antara satu dan dua di tengah sini sama aku eh enggak enggak bentar emang ini enggak nyala nyala tuh ini ini dikobling nih coba gas senyum dong oke ini udah hampir bisa dia nyobain loh gas mati loh enggak naikin kakinya naik gas jangan dikocok motornya asok-asokan lihat guys jadi gini biar gak nyut-nyutan tuh harus dikobling jadi pas udah maju pas udah maju kan net kalau udah ngagel itu kopling aja doang digeber-geber boleh kalau udah dikobling kopling deh yang ini iya yang bawah kan enggak dipakai biar gak kalau udah nyut-nyutan dikobling aja bakalan gak nyut-nyutan cuman motornya gak akan jalan gitu gak akan maju kalau nyut-nyutan gas aja nyut-nyutan itu karena dikocok ngek-ngek karena ragu ibu-nya harusnya gas yo coba-coba kayak lagi lah gas gas oke kan dia udah mulai berani ngegas tuh dan cuman gigi satu doang dan cuman gigi satu doang ini bisa kan ngegas kan enak kan rm depan nah udah kalau mau dimatikan dilepasin aja gitu aja lah anjay tolong dulu dia bener-bener real dia udah mulai bisa kayaknya next time kita ketemu di dedah atau dimana kayaknya dia mau pengen nyobain deh ngelancarin ya dia udah mulai bisa tuh dan dan turunnya gimana coba bisa gak turunnya pasang standar dan turun coba turun anjay gila keren loh IBO naik motor gue soalnya badannya kecil motornya gede tuh bener-bener jadi wow banget gitu bodinya oh iya bisa yaudah deh guys udah videonya segitu aja untuk yang pengen belajar mungkin basicnya kayak tadi untuk yang basicnya metik udah bisa gitu gini aja udah latihannya kayak gini aja langsung bisa dia juga gak sempat mati gitu eh sempat mati sekali ya satu kali satu kali mati dan dia cari aman tadi sih agak jadi agak lama sebenernya dan mungkin kita lah ngelanjutin lagi nanti di luar camp dan ini juga udah sore udah mau hujan gak ya iya udah mau hujan thank you so much for watching mudah-mudahan terhibur mudah-mudahan bisa memberikan apa ya manfaat juga lah buat yang pengen belajar motor bisa-bisa oke thank you so much for watching guys see you in my next video bye bye